Servis ke masyarakat gratis tanpa dipungut biaya. Seperti tercantum dalam Undang-Undang 24 2013, Pasal 79, bahwa semua layanan admin duk tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, kalau yang tis-tis itu ada yang ijis, itu dilarang tidak boleh. Kita ada inovasi jebol di Sabon, jemput bola disabilitas warga sakit kota Jembol. Bukan masyarakat yang datang ke kita. Tapi jebol di Sabon ini, kita petugas fisik takdir yang mengunjungi masyarakat. Jadi, lintas pinjam-pinjam bersama Badia Sinaga. Terima kasih banyak. Ini momen dan tempat yang luar biasa untuk sosialisasi. Dengan cara ini, saya bisa menyampaikan kepada Kang PT. Durus dan Tengah Bacilgon. Jadi, segera buat dokumen kependudukannya. Jangan kembunan. Kembali lagi bersama saya, Pak Berlangkorn dari Studio 1Legas TV, Cilegon, Banten. Kali ini, dengan acara libas, lintas, bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Dengan menghadirkan narasumber, Ibu Hajah Hayati Nufus, S.E.E.S.H.M.S.I. Kadis Duk Capil, Kota Silegon. Gimana acara ini? Dengan tema, apa tugas di Duk Capil dan Penjelasan Permendagri No. 73 Tahun 2022? Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Mari kita saksikan. Dan tentunya, acara ini dipandu oleh host senior kita, dan sekaligus, Ming Red, Lugas TV. Bila Bang Badia Sinaga, waktu sudah sempat kami menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Berlangkorn, sahabat Lugas TV. Siang ini, dengan selesai rapat dari unsur pimpinan OPD, Kota Cilegon, mohon kita undang, bahwa luar biasa. Dengan mungkin lagi, suasana, apa, habis rapat, ya. Ibu itu datang ke studio kita. Terima kasih Ibu Haji, terima kasih atas kita takatnya. Luar biasa. Ibu, mohon kita bincang-bincang santai aja nih Ibu, tentang kependudukan dan catatan sipil kota Cilegon. Oke Ibu, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakang, Teteh Dulur Sedanten, siang hari ini, saya diundang di Lugas TV. Lugas TV lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Oke. Terima kasih, Bajar. Oke, sahabat Lugas TV, karena waktu berjalan terus, mungkin pertanyaan pertama, sahabat Lugas TV, ingin tahu apa sih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini, apa fungsi dan tugasnya. Silahkan, Bu, boleh sahabat Lugas TV disampaikan, apa saja tugas dan fungsi Dinas Dukcapil. Terima kasih. Dinas Dukcapil itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dulu itu nomenklaturnya DKCS pada 2016 menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena di Dirjen Kementerian Dukcapil namanya. Otomatis berarti kebawahnya itu namanya Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita adalah tugasnya yang paling utama ini pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada lain-lain, cukup pelayanan kepada masyarakat. Ya, yang namanya melayani, otomatis kita up benar-benar luar biasa, servis ekselen untuk masyarakat. Apa saja yang dilayani, seperti kita buka rumah makan, buka restoran, di dalam restoran itu ada berbagai macam menu. Mau menu apa? Menu rendang, menu shop. Analoginya seperti itu? Itu. Disdukcapil di sini bukan berarti kita jualan, tetapi servis ke masyarakat gratis tanpa dipungut biaya. Seperti tercantum dalam Undang-Undang 24 2013 Pasal 79, bahwa semua layanan Admin Duk tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, kalau yang tis-tis itu ada yang icis, itu dilarang tidak puas. Apa saja yang dilayani, kita singkat lampid ya. Lahir, mati, pindah, datang. Oh, malah lahir, pindah, datang. Pertama, lahir. Jadi, manusia di bumi ini pasti lahir dulu. Setelah lahir, berarti kita catatkan peristiwa pentingnya. Peristiwa pentingnya itu akte pencatatan sipil. Akte pencatatan sipil ini yaitu akte kelahirannya. Jadi, akte kelahiran dibuatkan oleh kita, dicatat oleh kita, terbitlah akte pencatatan sipil. Kemudian, setelah lahir, otomatis dibuatkan KIA-nya. Kartu identitas anak. Setelah dibuatkan KIA-nya, dibuatkan kartu keluarganya. Supaya apa? Supaya anggota keluarga baru, bayi baru lahir itu tercantum dalam kartu keluarga. Jadi, 3 in 1. Jadi, buat akte lahir, tapi dibuatkan juga KIA dan KK-nya. Itu pertama, pelayanannya. Menunya tadi, akte pencatatan sipil. Kenda lahir. Lahir, mati. Setelah lahir, mati. Pasti ada kematian. Setiap orang hidup di dunia ini. Pasti pada saatnya tinggal menunggu waktu saja. Akte kematian ini memang akte kematian yang tidak diharapkan oleh seseorang. Dan bukan si pemohon yang memohon untuk dibuatkan dokumen kependudukannya. Kan biasanya KTP yang memohonkan si pemohon ya. Kakak juga begitu. KTP juga begitu. Tapi akte kematian bukan si pemohon. Karena si pemohonnya sudah meninggal. Otomatis ahli warisnya. Nah, kita ada kelemahan di sini. Kenapa? Karena dianggap akte kematian itu tidak begitu penting. Karena ngapain si bu? Kan sudah meninggal orangnya. Bain dibuatkan kematiannya. Oke, Kak C. Saat ini, tidak perlu. Satu saat pasti perlu. Jangan sampai saya diuber-uber, minta 5 menit jadi. Jadi, kenapa? Akte kematian itu benar-benar sangat secret dan sangat urgent sekali. Ketika kita menghadapi transaksional. Akte jual-beli, akte waris, asuransi. Siapa yang dicari? Di seduk capil. Untuk dibuatkan, dicetakkan akte kematiannya. Gitu. Wow. Kemudian itu, tadi lahir mati. Pindah. Pindah. Mau kemana? Misalkan Pak Sinagak mau pindah. Misalkan ke Bekasi. Bawa surat pindahnya. Untuk dicatat ke sana, di Bekasi. Perpindahannya. Kemudian, Pak Berdia mau ke sini lagi. Bawa surat pindahnya. Dari, misalkan dari Bekasi ke sini. Kita catatkan juga. Dan kita buatkan KTP-nya juga. Sesuai alamat domisili yang ada di sini. Misalkan di Celgon. Nah, untuk warga pendatang. Agak lebar sedikit. Warga pendatang yang sudah lebih dari satu tahun harus ditegur. Harus ditegurnya apa? Supaya betul-betul permanen dibuatkan KTP elektroniknya. Tetapi kalau yang belum permanen, belum satu tahun, itu kita buatkan surat keterangan penduduk non-permanen. Artinya di sini, KTP-nya. Pas Sinagak, dari mana KTP-nya saya tanya? Gak, KTP-nya. Benar, gak ada luar. Gak ada. Gak saya mau jelasin. Kalau di luar itu gak boleh. Gak apa-apa. Gak dilarang. Gak dilarang kita udah warga negara 20 tahun nih, Celgon. Gak mantap. Berarti setia Celgon. Maksudnya begini, walaupun KTP-nya misalkan di Bekasi, dia menetap di sini sebelum setahun, kita buatkan surat keterangan penduduk non-permanen. Kenapa dibuatkan itu? Supaya jelas, misalkan contoh Pak Libas saja nih, ada satu tim. Supaya jelas di mana dia tinggalnya. Misalkan di sini tinggalnya. Berarti dicatatkan, Pak Libas itu orang Bekasi, tetapi tinggal digerem dengan RT-RB sekian-sekian. Buat apa sih begitu? Takut ada. Nah, sebilah ya. Kecelakaan apa? Dibawa ke mana nih? Masa dibawa ke Bekasi? Karena alamat sementara lah, boleh sementara di sini, kita antarkan ke sini. Tetapi itu tidak segedar tercatat saja, tetapi itu udah masuk dalam sistem data kita. Jadi nggak bisa menimahnya. Jadi setelah satu tahun, baru kita tegur buat KTP. Supaya warga Cilego. Bu Haji, mungkin tadi ada kelewat kalau nggak salah. Catatan Sipir soal nikah. Apakah dirananya discapil juga? Nah, kan belum terus ya. Oke. Tadi itu lahir mati. Jadi peristiwa penting, peristiwa penting itu baru saya terangkan akte kelahiran. Ada peristiwa penduduk. Oh, lari ke penduduk. Jadi peristiwa penduduk itu, tadi itu KTP, kakak, pindah datang, itu namanya peristiwa kependudukan. Kita bicaranya peristiwa penting. Nah, di sini, di Distribut Capil, Kota Cilegon ini, melayani perkawinan non-muslim. Jadi, misalkan, ini muslim semua. Kita non-muslim? Non-muslim. Selainnya muslim? Sudah menikah? Oh, sudah, Bu. Sudah. Berarti sudah tercatat ya, di Distribut Capil. Kebetulan kita kemarin menggunakan, masih dalam sistem keagamaan, Mas Ibu. Dalam prosesnya. Ya, sudah, artinya, sudah di, misalkan gereja, sudah. Nanti tinggal dicatat ya, Suk Capil. Wah, kebeneran ini. Ditunggu ya. Kita catat. Oke, buka di seluar mata. Supaya punya, aku kan perkawinannya. Siap, siap. Saya catat saja di sekarang. Oke. Nanti dikirim, KTP aja, sama surat dari pemberkatan, kirim ke kita. Kita catat. Banyak kok yang sudah. Ada persatuan kita semua, pendeta, terus para, ini, para, ya, pengurus-pengurus keagamaan itu, kita sudah kena semua, ada persatuannya. Oke. Oke, sahabat Lugas TV, luar biasa penjelasan Ibu Kadis kita ini, dari peristiwa lahir, agak, dewasa, pernikahan, bahkan meninggal. Kalau meninggal itu, boleh dikatakan di bahasa umum, Bu, Surak Kuning, Bu. Enggak, jangan. Itu beda? Beda? Ah, itu. Lagi ya. Oke. Di Permen 108 dan 109. Jadi, bentuk dokumen kependudukan, itu namanya dulu security printing. Security printing itu, bentuk kertasnya seperti ini, piagam. Sekarang tidak lagi. Jadi, cukup, masyarakat, atau khususnya warga Cilegon, kirim email ke kita, warga bisa cetak sendiri. Akta kematiannya, melalui email, masyarakat, cukup cetak di kertas HPS 80 gram. Itu sah, legal. Oke, luar biasa. Bu, boleh gak, Ibu, selama di ASN, Aparatur Sipil Negara ini, pertama tugas, sampai saat ini, dimana saja, Bu? Waduh. Cara singkat saja, Bu, dari tahun berapa? Ya, sebenarnya, senang sih, cuma malu saya. Karena, bergelutnya, selalu dengan masyarakat. Siap. Jadi, pertama bertugas itu, saya lurah. Oh, langsung lurah, Bu? Lurah. Ya, pertama, setap dulu. Oh, gitu. Bagian, saya setapnya gak diomong, karena kebanyakan. Siap. Setap bagian hukum, terus setap di, 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 Lurah. Bisa dibuka di, di, di historis, di kota Cilgon. perempuan, peta telon. Peta telon, itu pertama kali itu, 2005, perempuan sendiri gak ada temannya. Terus kemudian setelah definitif, baru ada temannya, seneng. Sudah gitu, kemudian saya jadi, ini, Sekmat dipercaya sekretaris, sama saya kalau istilah, naik besma ada kenek Anda ada driver ya jadi saya ngenek dulu di sebum camat saya tiga tahun ngenek jadi segmat di grogol di sini lokasi domisi Lilugas net kemudian tiga tahun segmat tiga tahun camat alhamdulillah dipercaya camat tiga tahun kecamatan grogol di sini juga itu Alhamdulillah ada temennya ibu camat cilgon bulina jadi delapan kecamatan itu dua perempuan saya dengan bulina bulina dari IPDN saya mau orang biasa dari PDN ya kalau ibu lina kalau saya enggak dari jawara cilgon belum jawara jawara untuk laki-laki nggak tahu itu jawari jadi dari lurah kecamat terus setelah itu sekdis sekretaris dinas di distrik capil saya tiga tahun jadi sekdis kemudian alhamdulillah dipercaya kadis Dukcapil gitu jadi enggak beda jauh urusannya dengan masyarakat terus Oh luar biasa berkecampung dari tahun berapa itu bu kalau boleh tahu ibu masukin di ASN dua ribu dua dua ribu enggak saya 2002 eh iya dua ribu enggak dua 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 jadi 20 tahun kurang lebih wow luar biasa sahabat juga TV mungkin di discapil ibu ini agak lama apa program Dukcapil Kota Celegon tentunya pelayanan tentunya di era digital ini harus disesuaikan Bu silahkan Bu program apa aja satu kata aja saya memuaskan 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 luar biasa perasaan Ibu Sudahkah masyarakat Kota Celegon antusiasnya untuk mengurus tadi seperti Ibu tadi penjelasan buat apa sih surat kematian yaitu itu salah satu bahkan Aktenika juga ya Aktenika juga ada bahasa di masyarakat itu ah males lah diserahkan ke RT lah RW lah apa ibu bisa enggak kasih penjelasan ke masyarakat itu sebenarnya saat ini di era digital udah gampang iya terima kasih jadi di Dukcapil itu ada beberapa apa inovasi tahapan dari Dijen Kementerian Dalam Negeri pertama Dukcapil Gisa kemudian Go digital sekarang ini Go digital ya sudah masuknya kemudian sebelumnya Gisa ya apa itu Gisa itu gerakan Indonesia Sadar Almindu jadi menyerukan menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul menyadari memahami bahwa dokumen kependudukan itu sangat penting dan sangat perlu sekali tidak saja kita selagi perlu ya jadi kita jangan sampai menunggu nanti persiapan dari sekarang sedia payung sebelum hujan sedia lengkapi dokumen kependudukan nah saya tidak pernah menanyakan ke masyarakat ibu puas apa enggak tak pernah jadi setiap masyarakat itu datang saya buatkan semuanya misalkan buatkan perlu KTP makanya ke teman-teman kalau buat KTP cek cross-cek kakaknya jangan sampai dia hanya bikin KTP aja tanpa melihat kakaknya teman-teman buka kakaknya dokumen yang dia miliki update enggak kalau enggak update cetakan semuanya gitu seperti itu jangan sampai menunggu masyarakat minta tetapi masyarakat walaupun gak minta kita suguhkan ini loh udah semuanya jadi mereka itu biar mereka yang mensosialisasikan ke rekan sejawat atau ke siapa bukan kita tetapi masyarakat itu sendiri menyampaikan kebaikan pelayan kita kepada yang lain bahwa enak lu pelayanannya kita aja dibuatin pada saya perlu KTP tapi dibuatin kakaknya juga gitu luar biasa Bu kita nanti bicara tentang ducapi lagi tapi ini mau saya minta kepada Ibu peraturan permendakri nomor 73 tahun 2002 yang terbaru dimana pemberian nama itu harus dua nah boleh Bu sampaikan mungkin sudah diperintahkan menteri dalam negeri tentunya untuk sosialisasi terkait permendakri ini untuk di kota Celegon melalui lugas TV mungkin Ibu sebelumnya sudah menyampaikan ke masyarakat luas Bu boleh Bu jelaskan apa maksud daripada permendakri nomor 73 tahun 2002 Bu terima kasih Permen 73 2002 ini menyakut tentang pencatatan nama ya dalam dokumen kependudukan kita ini memang kadang agak nyeleneh juga ya tapi saya juga ya memaklumi itu karena sebelum aturan ini dibuat sudah macam-macam nama di kita cuman saya enggak ekspos keluar ya jadi cukup tahu sama tahu aja yang penting dokumen kependudukannya lengkap Nah kenapa sekarang ini nama itu tidak boleh satu kata harus dua ya kemudian kenapa nama itu harus betul-betul mempunyai arti karena makan sekali seumur hidup ya kalau tidak hal lain ya bisa berubah namanya pertama nama itu sangat penting yang dibuat di dokumen kependudukan di dalam imigrasi atau kita pergi berjalan luar negeri pernah nggak dimintai nama misalkan ke Mekah itu pergi haji pasti ada tiga ya namanya misalkan baru gas makanya siapa terhenti ya tambah lagi jadi ini mah dua jadi supaya tidak mengerti supaya tidak ada arti lain jadi misalkan A di gas ini apa ya misalkan Ahmad di gas jadi di perjelas kemudian keduanya setiap orang atau warga di kota Celebon ini khususnya setiap mau membuat satu nama seorang bayi harus betul-betul dipikirkan betul-betul tidak ada arti lain dan tidak ada sesuatu di apa ya keraguan atau ketangguan untuk membuat satu nama karena nama itu mahal kalau berubah ketika udah jadi akhirnya berubah harus terus-terus ke pengadilan sayangkan itu tenaga pikiran dan sebagainya jadi cukup satu kali tetapi itu sesuai aturan mulai diperlakukannya 21 April 2022 kalau 21 April sana mundur itu nggak apa-apa Oh jadi kalau sudah nama-nama yang lama tidak perlu dirubah ya Bu ya oke ini menarik ini sabar kita sama marga dua badia sinaga sama nama ibu juga pasti mungkul ayati lupus jadi 21 April harus sudah mengikuti Oke jadi artinya kalau ini diberlakukan tentunya waktu membuat catatan seta akte lahir kita sudah ketahuan nanti ya nama dari dini dari usia dini ya oke sekarang ibu-ibu bumil ya tolong buat waktu kelahiran betul-betul namanya sudah dipersiapkan siap dan satu nama jadi harus dua nama Oh sebab juga tipe ini menarik nih jadi nama iya oke oke terima kasih ibu penjelasan tentang permendakri nomor 73 tahun 2002 tentang pembelian nama karena ini juga menjadi kontrovisial di publik juga tapi penjelasan ibu kadis kita jelas untuk sebelum daripada peraturan ini silahkan saja tidak ada perubahan namun untuk kedepan ini ketika lagi hamil berilah nama dua nama yang bermanfaat yang punya arti kira-kira gitu ya bu bukan enggak boleh disingkat ya boleh ada tanda baca enggak boleh ada kutip enggak boleh ada angka enggak boleh nama oke apakah dinas tutupi mempunyai kader di setiap kelurahan Bu untuk mempermudah asosialisasi kemasyarakat hidup sapi ini sebenarnya luas kali ini ya tingkat koordinasinya barusan tadi saya bincang-bincang dengan PRT tadi duduk di itu berumpul dengan PRT jadi bukan hanya kader jadi di kelurahan itu ada RTRW kita juga dengan forum RTRW kerjasamanya tetapi RTRW tidak dilibatkan dalam urusan pembuatan dokumen kependudukan karena dokumen kependudukan ini dokumen yang betul-betul dibuat oleh pejabat yang berwenang petugas yang berwenang artinya berwenang disini pejabat atau petugas yang diberikan hak akses dari kemudian demi jadi tidak sembarangan dulu kan masih bisa titik ke PT gitu ya oh hehehe yang buat proses selat keterangan-keterangan saat ini nggak boleh nggak boleh akhirnya disini bolehnya koordinasi koordinasi simpatnya koordinasi oke bu ini ada ini ke teman ya di disubstabil ke teman-temannya saya mau laporan akte kematian mau disertakan akte kematiannya WWA kita ada polisensinya jadi langsung kita bisa Oh jadi saya wali-wali saat ini kalaupun PRT RW ada saudara ataupun itu di dinas maupun di kantor kesamatan hanya sifatnya koordinasi yang menentukan adalah pejabat yang berwenang untuk meneluarkan dokumen kependudukan saya kira gitu ya Bu ya kalau di kesamatan ini ada petugas di Capil Oh ada Bu ya yang ditempatkan di kesamatan tiga orang operator itu bisa memproses dokumen oh supaya masyarakat tidak jauh ke dinas Bu ya sebelum kita pandemi 2020 awal-awal sudah menyiapkan kemudian hasilnya kita kasih pilihan pemerintah apa mau diantar pakai jasa pos kita ada inovasi ini sandang gratis pelayan pesanan datang gratis Oke jadi diantar pakai pos nggak dipengutar apa-apa Oh gratis kita akhirnya waktunya agak lama enggak ya paling maksimal maksudnya si dokumen penduduk itu waktunya saat itu dicetak kita kirimnya waktu masa pandemi ya sampai sekarang Oh masih berlaku masih berjalan dan keduanya dikasih pilihan offline offline itu pelajanan langsung datang muka di kesamatan dan kemarin saya buka di taman layak anak Oh iya jadi bisa tata-tata pengetahuan masyarakat iya Wow kalau kemarin wali kota sudah biasa termosok baru manja juga masyarakat saat ini ya sebenarnya kita juga enggak ngomong masyarakat itu manja saya penuh ke teman-teman jangan sampai masyarakat itu meminta tetapi kita tahu apa yang kau mau artinya kebutuhan masyarakat itu apa sih maunya masyarakat yang menyediakan padahal masyarakat nggak minta pelayan layak anak dan nggak minta apa pelayanan sambil santai enggak cuman saya lihat masyarakat itu oh dengan online kayaknya yang boring dan masyarakat karena antriannya cukup panjang kita buka kodor gitu jadi sambil ibu-ibunya kotor-kodor anaknya bisa main-main di taman naik anak gitu jadi tidak ada alasan ngurus anak segala macam silahkan di taman anak jadi artinya saya mengkat jadi tidak ada alasan yang membuat dokumen kepenyumbukan itu susah ya karena sudah memberikan berbagai macam ini ya siap wow saya buka diri bu baru-baru ini adu cabir juga mengeluarkan ini berbicara tentang warga negara asing tentunya ente kota Celegon adalah perusahaan-perusahaan besar yang tentunya orang-orang asing juga ada di sini maksudnya bu sahabat lokasi pingin tahu maksudnya ini berbentuk KTP buat orang warga negara asing saya harus percaya bu silahkan jelaskan saya enak saya miring ya jadi kita itu tadi itu pelayanan ya tadi itu KTP kakak terus KIA dan KTP saya belum jelas karena KTP itu dua ada KTP untuk WNI dan KTP untuk jadi status kependudukan untuk warga negara asing bukan silisenya bukan status warga negaraan tetapi itu harus kependudukan kenapa dibuatkan kependudukan karena untuk warga negara asing yang tinggal lagi silgon kita sudah memiliki kitab tapi kita terakhir yang dikunjungi WNA jadi WNA itu dari imigrasi terus ke snarker terus ke Polres rakyat siapin lagi legalitasnya legalitas kependudukannya kita tetapkan kemarin ini dengan mister Gianni Ventura dari Australia jadi ya menetap di Cilgon sudah lama di silgon kita buatkan KTP elektroniknya karena dia mengantungi kitab nah kebetulan kita ada perbedaan blanco dulu warnanya biru sama dengan WNI ini pemerintah mengatur itu supaya tidak tertukar ya biar ada bedanya jadi warnanya kayak merah muda begitu ya orang seperti K2 KIA ini khusus KDP warga negara asing warga negara asing yang jelas bagusnya datanya ada Oke sejauh ini aku boleh enggak buah yang muka Sudahkah cukup banyak yang sudah memiliki kartu pendudukan warga negara asing buat kota Cilegon-kota Cilegon ya kemarin untuk yang perdana ya apa tuh apa berlangkok KTP terbarunya baru mister Gianni Halo yang kemarin-kemarin sebelum ada belakon itu masih belakon biru lumayan sih sudah ada beberapa cuman saya enggak bisa memastikan berapa datanya karena saya enggak dimaksikan data warga negara asing yang memiliki kitab yang merita TPC koma takut salah artinya yang ibu jelaskan tadi tentunya ke imigrasi ke disnaget ke kepolisian baru ke destabil ya oke luar biasa terima kasih sama tugas TV kita akan tanya lagi nih ibu tadi ibu udah jelaskan semua penjelasan lalu saya mau melihat mau bertanya sama ibu sejauh apa antusiasme masyarakat dengan adanya perayaan-perayaan nih apalagi kata ibu tanda buruk semua gratis bahkan dikirim via pos gitu loh sejauh apa mungkin selama pandemik ada ada dampaknya nih efeknya pandemik apa sebelum pandemik lah sejauh apa antusiasme masyarakat untuk pengurusan data kepedudukan ini terima kasih ibu jelaskan ya selama ini yang tadi tuh melayani masyarakatnya sepenuh hati kita ada inovasi jebol disagon jemput bola disabilitas warga sakit kota jebol bukan masyarakat yang datang ke kita tapi jebol disagon ini ini kita petugas bisnis kabir yang mengunjungi masyarakat sekarang ini juga lagi pelayanan rekaman kodi keceng di sawah luhur itu binaan dari Binsos ada 24 yang yang bertanya ini orang dalam bangun jiwa gitu terus keduanya kita juga masih melakukan rekaman di sekolah-sekolah di SKH ya ini katanya ini siapang ini hadir ya waktu itu SKH eh negeri satu simpon sekarang ini SKH Alfaustar kita ada 280-an untuk buat garat bisa kita sekolah itu yang sekolah dan yang bersekolah itu jadi informasinya dari PRCPRW kemudian selama ini pertama mengucapkan terima kasih kepada PRCPRW atas laporannya untuk warga-warga yang sakit yang nefabel jadi kita kunjungi kemudian masyarakat yang antusias kita buka layanan wicat warga Kilgon Ain Taken jadi kami buka room khusus untuk masyarakat kalau dicampur dengan pelayanan akan menggabungan ria jadi biarkan mereka sepuasnya apa yang meski dia tanyakan itu ada room khusus itu biasanya terkait dokumen kependudukan itu menarik oh ya Pak tergantung kehidupan rumah tangga ada rumah tangga normal ya kita lurus tetapkan semua dokumen itu ada yang tidak normal maksudnya disini ada aja perjalanan kehidupan rumah tangga itu di situ ada pisah dan kita juga proses dua-duanya apakah satu orang ini yang meminta pisah kakak apakah dua-duanya itu juga yang gak berani contohnya gitu bisa kan kedua suami listri bisa tapi belum harmonis pisahnya artinya belum baik-baik gitu itu masih masih ini benteng satu benteng hahaha dalam hal ini kita di tengah-tengah kita remukan apakah betul kalau dia sudah ada misalkan pisah ada aku cerainya jadi lalu cabut itu dinamis dinamis ya oke luar biasa oke bu sejauh ini ini ibu pelayanan memuaskan tentunya eh dibawa ibu itu berapa kabit dan apakah sejauh ini SDMnya sudah mencukupi untuk pelayanan ketika masyarakat colegon atusias gitu kayak kira terayani nggak kayak kira gitu udah cukupkah SDMnya gitu jadi di situ capi ini memang menarik ya SDMnya saya dulu eh setelah disek maaf saya checklist itu PLT Khabit juga PLT Khabit juga karena kebetulan Khabit yang pensiun PLT terus lebih bisa ibu Khabit bola ya boleh tidak sombong semua dipegasi tidak sama sekali yang penting setinggung seberapapun jumlah SDM kalau kita nyanggar kompakasi nanti nggak bisa menanyakan dan nggak mungkin kita bisa menembak pengusuh kalau kita nggak kompak pasti kita yang ketembak dulu jadi kami disini SDM disusatnya luar biasa COVID dan sekarang ini posisi COVID jadi ada 2 mestinya 4 COVID 1 sekretaris tapi teknisnya kan tanya saya teknisnya tapi belum ada kita lagi proses di PKPT di BKP di BKP karena memang disusat ini ada pelakon istimewa harus ada seizin dari kemudian kalau tidak ada izin jadi biasa ada sanksi kita tidak bisa pelayan beberapa minggu jadi kemudian tingkat kualitas kemampuannya ada di test kita jadi kenapa karena akan berhadapan dengan misalnya seberapa busnya seberapa sabarnya macem-macem ya macem-macem warga kan karakter karakternya yang beda-beda kalau kita mau rembata pasti keras ya kalau kita tetap layani kita tidak pilih kasih karena juga yang itu warga negara asing karena kita nyebah tanya teparo ini ya sebisa-bisanya ditambah bahasa Isar itu kalau saya kepikirannya kalau kita ini nilisnya aktif enak tentunya ke depan akan dipersiapkan ya untuk tenaga-tenaga untuk berbahasa sambil belajar kita kita disini kan telepon beda olahgasinya lumayan tanaman keliling industri otomatis kita harus bersama oke ibu untuk yang terakhir kali ibu ya saya mau pastikan jelaskan semua pelayanan yang ada di penundukan pencatatan setelah gratis oke sahabat Lugas TV gratis ya tentunya dari surah layar ke kantor dinas kalau naik angkot enggak gratis lah artinya di sana pelayanannya gratis oke produk di Subchapin itu gratis produk di Subchapin itu gratis itu poina oke koleksi statementmu ke sahabat Lugas TV terima kasih sinaga ligas bagian sinaga bagian sinaga jadi lintas bincang-bincang bersama bagian sinaga terima kasih banyak ini momen dan tempat yang luar biasa untuk sosialisasi dengan cara ini saya bisa menyampaikan kepada kang PT Dulus Danteng bagian cilgon jadi segera buat dokumen kepedulukannya jangan tunggu nanti jadi kalau kita semua lengkap dokumen kepedulukannya semua urusan dalam kehidupan di lingkungan RTRW keluruan ditambahkan lancar tidak ada kendaraan dan yang paling untung adalah segera buat dokumen oke luar biasa singkat dan padat apalagi sahabat Lugas TV mau klik ada 2024 tentunya diharapkan dong dokumen yang lengkap nih untuk yang masa umur yang 16 tahun 17 tahun mungkin gak tempe lah supaya ada tambah suara dulu sahabat Lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita siang ini semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua disini pak belakon hanya menangkap beberapa benang merah disduk capil tidak lain tidak bukan hanyalah untuk melayani masyarakat ibarat restoran Duk Capil menyediakan beberapa menu yang semua merupakan kebutuhan masyarakat yang menarik pernah menjabat seorang lurah perempuan pertama kali di kota Cedegon tercinta ini Duk Capil kami tahu kebutuhan masyarakat ku tahu yang kau mau kata ibu kadis sampai jumpa di Seven berikut kemudian 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih